Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat untuk para pecinta Keindahan Labuan Bajo Kali ini kita bahas tentang perkembangan Labuan Bajo Jadi hari ini kita bahas tentang jembatan yang terunik yang ada di Labuan Bajo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah jembatan nasional yang ditata di kota Labuan Bajo khususnya di pantai Labuan Bajo Yang berada di zona 1 di Bukit Pramuka di Kampung Baru Sekarang dibangun jembatan yang begitu panjang dan indah dan memiliki karakteristik dan memiliki konstruksi yang sedikit bagus Jadi jembatan ini langsung mengintegrasikan dengan pantai pede ataupun jembatan yang berada di belakang Hotel Lab Prima Jadi cukup indah sekali Pembangunan di Labuan Bajo ini cukup indah dan menarik Apalagi jembatan ini jembatan yang sedikit beda memiliki konstruksi yang sedikit unik dan sedikit kokoh Dan memiliki keindahan yang begitu indah Siti yang dikonsepkan untuk pembangunan pantai Labuan Bajo Jadi bukan hanya membangun gelanggan Bukan hanya membangun gelanggan dan membangun promenade ataupun menara pandang Ataupun tempat-tempat berjalan kaki maupun jembatan-jembatan yang seperti konsepnya lama Ini memang selama pembangunan dan pengembangan Dan fasilitas pariwisata yang ada di Labuan Bajo Jembatan ini memiliki sedikit perbedaan yang sedikit unik Dan memiliki daya tarik yang sedikit bagus Sehingga ini mungkin saya rekomendasikan bagi para wisatawan Para wisatawan domestik maupun mancanegara Perlu melihat dan mereview dan melihat perkembangan Dan mencoba bagaimana melihat dan tetap berjalan di jembatan ini Dan memiliki desain yang sedikit bagus Dan bukan hanya dibuat memiliki konstruksi yang bisa dibuat Dan ini juga dibuat jalan juga yang bagus Jadi bukan hanya pembangunan waterfront yang dibuat Ini hanya water promenade saja Ini dibangun sebagai jembatan yang jembatan layak Yang ada di pinggir mungkin permuka yang menikmati Kerasi yang penting Jembatan kayu yang dibuat oleh hotel Labriba Mungkin ini langkah yang sedikit bagus Jadi para wisatawan yang mau langsung ke pantai beda Tidak perlu lagi jalan di jalan bayar Soekarno di atas Bisa langsung jalan kaki Mulai dari kampung baru Mungkin permuka langsung ke pantai beda Jumlah wisatawan Di Labuan Banjo Pemerintah Manggari Barat Melalui dan bekerjasama dengan pemerintah pusat Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Bapak Memberikan sentikan dana dalam hal penerbangan Dan fasilitas perwisata yang disiapkan Untuk para penghubung dan tegung kaki Oleh terunggu penghubung Dan sekali lagi Untuk teman-teman yang berada di luar Labuan Banjo Mabungnya khusus para pecinta Dan yang perlu menikmati pindahan kota Labuan Banjo Jadi hari ini tetap saya memberikan rekomendasi Jangan lupa berkunjung di pinggir bukit Bapak Muka Karena disini menikmati jembatan yang Barukan ini jembatan yang Bagus dan panjang Dan unik Di situ ada perangunan tinggi Di situ ada hotel Lapri Di bagian belakangnya Di sana bersantungan dengan pantai pedih Pantai pedih itu yang hadapan dipakir Motor kapal-motor kapal kayu Dan itu langsung berintegrasi dengan Itu jembatan kayu yang dimiliki oleh hotel Lapri Karena disini adalah tempat parkir Kendaraan-kendaraan yang Ataupun kendaraan laut ya Ataupun motor laut yang kita masuk Dan ini adalah model menara pandang Yang masih dalam proses penyelesaian Dan memilah modelnya sedikit Indah sekali jembatan yang berada di Kelabuhan Bagus agar menikmati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!